Kita beralih ke rana politik, Mesa. Balon atau bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam mendukung kesteraan gender saat bertemu dengan kaum Santriwati. Sementara, Baca Pres Prabowo Subianto datangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon Presiden pada Pilpres 2024 nanti Prabowo Subianto, disambut langsung Ketua Umum PSI Giring beserta jejarannya. Usai menggelar pertemuan tertutup, acara juga diiringi saling tukar cindramata antara Prabowo dan Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Pada kesempatan ini, Prabowo menilai ada banyak kesamaan visi antara Partai Gerindra dan PSI. Terima kasih dikasih kesempatan, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, banyak kecocokan. Dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya. Sudah ada komitmen dan Mas Giring sudah janji akan nyanyi nanti. Sementara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berkunjung ke kota Cirebon, Jawa Barat. Ganjar bertemu sejumlah ulama dan berkunjung ke pesantren, salah satunya di pesantren Buntet. Pada kesempatan ini, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Di hadapan para santri, Ganjar juga menekankan pentingnya pendidikan. Apalagi pemerintah saat ini mendukung kemudahan akses pendidikan lewat berbagai program beasiswa. Tim Liputan melaporkan.